Nathalie Holzer dibuat terharu oleh AC adiknya Nadia Holzer. Ia baru saja mendapat hadiah dari sang adik berupa uang senulai 70 juta rupiah. Nadia memberikan uang tersebut kepada Nathalie sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengurusnya. Momen itu diunggah oleh Nathalie Holzer melalui instastory-nya pada selasa 30 Agustus 2022 melalui tangkapan layar yang berisi cat dirinya dengan Nadia Holzer. Dalam cat itu mulanya Nadia bertanya terkait keberadaan Nathalie kala itu. Kemudian dengan malu-malu Nadia mengungkapkan bahwa dirinya ingin bersikap manis kepada sang kakak. Hal itu membuat mantan istri Sule itu semakin dibuat penasaran oleh sang adik. Hingga Nadia akhirnya mengirimkan bukti pengiriman M-banking senulai 70 juta rupiah ke rekening milik Nathalie Holzer. Kemudian Nadia mengatakan bahwa uang yang ia dapat dari hasil kerja itu diberikan kepada sang kakak. Nadia mengaku bahwa uang Nathalie Holzer memang lebih banyak daripada dirinya. Namun menurut Nadia, uang tersebut dikirim sebagai bentuk terima kasihnya kepada Nathalie Holzer karena sudah mengurus ia dan Tasya. Awalnya Nathalie Holzer tak mau menerima uang tersebut dan menyuruh sang adik untuk menabungnya. Kemudian Nadia mengatakan bahwa uang tersebut untuk keperluan adzam saja. Lebih lanjut, Nadia juga mengatakan bahwa saat ini ia siap menanggung kebutuhan adiknya Tasya. Melihat aksi manis yang adik, Nathalie Holzer pun tak kuasa menahan air matanya. Ia pun terharu dengan adiknya yang kini mulai berancak besar. Nathalie berharap adik-adiknya bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.